Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Ini adalah kisah inspirasi. Semoga video ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kembali lagi di channelnya Tommy Tetsuya bersama saya, Tommy. Kali ini kita akan menceritakan kisah inspiratif yang lahir dari keluarga miskin menjadi pendiri PO Bus Haryanto yang sekarang telah memiliki lebih dari 300 unit bus dan mempunyai rumah makan di Cirebon. Yang luasnya hampir 2 hektare seharga 12 miliar yang dibeli tahun 2013 silam. Begitu juga SPBU dikendal seharga 15 miliar yang dibeli tahun 2014 silam. Mungkin sobat semua, tak asing lagi dengan Bapak Haji Haryanto yang disamping kita bisa melihat sejarah hidupnya. Dari sini kita bisa belajar bagaimana membangun usaha sampai sukses. Pak Haji Haryanto lahir di Kudus tanggal 17 Desember 1959. Dari pasangan Bapak Muhammad Sipan dan Ibu Sutami. Pak Haji adalah putra ke-6 dari 9 bersaudara. Pak Haji ini adalah anak laki-laki yang pertama dari dua bersaudara laki-lakinya. Pak Haji dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin. Untuk sarapan pagi, Pak Haji hanya makan nasi jagung. Ibunya hanya seorang pedagang kecil yang menjual apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti menjual daun pisang dan kelapa. Sedangkan Bapaknya hanya seorang buruh. Penghasilannya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan Aryan saja. Ketika Pak Haji berusia 6 tahun, beliau mulai menginjakkan kakinya di bangku sekolah. Di usia yang sangat muda itu, Pak Haji telah turut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sebagai kuli di sawah. Dan pada tahun 1974, Pak Haji tamat sekolah dasar dan melanjutkan sekolah ke SMP. Itu pun sepulang sekolah, beliau tetap membantu kedua orang tuanya dengan jualan es. Dan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Lalu Pak Haji melanjutkan pendidikannya ke STM. Dikarenakan orang tua Pak Haji tidak mampu untuk membiayai sekolahnya. Akhirnya dengan keterpaksaan, Pak Haji harus putus sekolah. Pak Haji pun bekerja serabutan untuk membantu ekonomi orang tuanya. Di tahun 1979, Pak Haji mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI dan diterima. Lalu ditempatkan di Batalion Atleri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrat sebagai pengemudi angkutan senjata berat. Di tahun 1982, Pak Haji menikah dengan seorang guru yang bernama Suheni. Hanya berbekal uang Rp10.000. Lalu Pak Haji mengontrak di Cimone, di rumah kontrakan bekas kandang ayam. Kerta yang dimiliki oleh Pak Haji pada saat itu hanya satu jam dinding. Hanya jam dindinglah yang dipandang Pak Haji setiap pulang kerja. Pada tahun 1983, lahirlah anak pertama Pak Haji yang diberi nama Rian Mahendra. Setelah itu, anak keduanya yang diberi nama Agus Hartopo. Dan yang paling bungsu diberi nama Dewi Tri Cahyani. Lalu beliau pindah ke rumah yang lebih layak yaitu di daerah Warung Mangga. Di rumah kontrakan dengan Rp15.000 per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Pak Haji setiap pulang dinas nyami kerja sebagai sopir angkot. Pada tahun 1987, Pak Haji memberanikan diri untuk membeli angkot dengan modal Rp750.000 sebagai DP. Disitulah awal mulanya dari kepemilikan angkot menjadi pengusaha angkot di tahun 90-an. Keadaannya mulai berubah dan berkembang dengan pesat. Lalu beliau memberangkatkan Haji ibu dan istrinya. Di saat di Mekah, Pak Haji kehilangan ibunya. Pak Haji terus mencari ibunya dan bertanya kepada setiap orang yang dia temui. Tapi tidak membuahkan hasil. Lalu Pak Haji pun berdoa kepada Allah sambil menangis. Kalau seandainya ibunya tidak ketemu, Pak Haji tidak akan pulang. Ketika Pak Haji berdoa di Bukit Marwah, beliau merasa mukanya diusap oleh seseorang. Lalu dia bilang, sabar Pak. Pak Haji pun kaget. Pak Haji pun terus mencari ibunya sampai ketemu. Ketika malam tiba, Pak Haji pun akhirnya bertemu dengan ibunya. Dan langsung memeluk ibunya sambil menangis pilu. Pak Haji ini adalah sosok yang memuliakan ibunya. Karena ibunya lah yang sangat berharga bagi hidupnya. Yang membesarkannya penuh dengan kasih sayang. Walau ibunya hanyalah seorang yang miskin yang bisa memberikan makan anaknya nasi jagung. Tapi pengorbanan seorang ibu takkan pernah tergantikan. Di sini kita teringat kisah Uwes Al-Karni. Seorang pemuda yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Yaitu seorang anak muda yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Bahkan Uwes mendoakan ibunya dan bukan mendoakan dirinya. Sampai-sampai ibunya bertanya, Bagaimana dengan dirimu? Dan Uwes pun membalas, Cukuplah dengan ridho ibu yang membawaku ke surga. Bahkan Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya Ali dan Umar. Suatu ketika, Ketemu dengan Uwes mintalah doa dan ikstifarnya. Karena dia itu orang langit, bukan orang bumi. Kembali ke Pak Haji Haryanto, Setelah pulang haji, Usahanya pun terus berkembang berkat ridho ibunya. Bahkan Pak Haji pun bisa memberangkatkan sopirnya pergi naik haji tiap tahun. Pada tahun 1997, Terjadilah krisis moneter dan usahanya berhenti. Sebelumnya Pak Haji telah membeli perayak angkutan umum dengan harga murah. Dan dijual sampai puluhan juta. Membuat Pak Haji bisa mengumpulkan dana di saat krisis moneter berlangsung. Di tahun 1999, Setelah krisis moneter berlangsung, Pak Haji pun akhirnya menjual seluruh angkutnya. Lalu berpikir untuk mengganti usahanya dari angkutan kota ke angkutan antar kota antar provinsi. Pada tahun 2000, Pak Haji pun mengambil pensiun dini sebagai anggota TNI dengan pangkat terakhir kopral kepala. Pak Haji mengambil pensiun dini karena ingin fokus ke usahanya. Pada tahun 2002, Pak Haji mendirikan PO Haryanto. Yang namanya diambil dari namanya sendiri. Arti kata Haryanto adalah hari nyata atau kehidupan yang sebenarnya. Bermodalkan kredit bank dari BRI dengan jaminan sertifikat tanah di Tanggrang. Pak Haji membeli 5 unit bus dengan kondisi kurang bagus. Untuk rute pertamanya ialah Cikarang Cimone. Kelas ekonomi non-asih ternyata gagal karena sepi penumpang. Lalu Pak Haji membuka rute baru yaitu Jakarta Kudus, Jakarta Pati, dan Jakarta Jepara. Ternyata rame penumpangnya. Walau kondisi busnya kurang bagus. Dan usahanya tersebut berkembang dengan pesat. Dan Pak Haji pun terus menambah unit armadanya. Pada tahun 2007, bersama dengan tiket pesawat murah yang membuat keterpurukan angkutan darat, Pak Haji mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Pak Haji harus melunasi tunggakan hutangnya sekitar 17 miliar. Membuat kehidupan Pak Haji benar-benar berada di ambang kehancuran. Hal tersebut tidak diketahui oleh pihak keluarga supaya tidak menghancurkan mental anak dan istrinya. Pak Haji harus menutup rapat permasalahan ini kepada keluarganya dan menganggap semuanya baik-baik saja. Lalu Pak Haji diberi tenggang waktu oleh BRI selama 5 tahun. Di sanalah diuji keimanan Pak Haji dengan berserah diri kepada Allah. Karena Pak Haji merasa semua yang dia miliki hanya titipan dari Allah. Setiap malam Pak Haji selalu berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Walau diberi cobaan yang sangat berat, Pak Haji pun tetap menyantuni anak yatim dan bersedekah. Karena Pak Haji yakin Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuannya. Akhirnya Allah pun menjawab semua doa dari Pak Haji. Pada tahun 2010, semua tunggakan Pak Haji dibayar lunas oleh Bank Nagari Sumatera Barat. Setelah itu usaha Pak Haji terus berkembang sampai Pak Haji mempunyai puluhan armada busnya. Di tahun 2015, semua hutang Pak Haji di Bank Nagari pun lunas. Di sini Pak Haji mengakui mukjizat dari Allah itu benar-benar nyata adanya. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipatganda yang banyak. Dan Allah menyimpitkan dan melapangkan rezeki. Dan kepadanya kamu dikembalikan. Dari surah ini mengajarkan kita untuk selalu bersedekah. Pak Haryanto berkomitmen menjadikan usaha hanya sebagai ladang ibadah. Sejak berdirinya PO Haryanto di tahun 2002 silam, Pak Haji tetap menyantuni anak yatim piatu. Walau berbagai cobaan datang silih berganti menerpanya. Tapi semuanya itu dihadapi dengan ikhlas dan tawakah. Karena level tertinggi dalam menghadapi masalah adalah berserah diri kepada Allah. Saat ini, Pak Haji telah menyantuni anak yatim piatu sebanyak 5.361 orang. Bahkan setiap tahun, Pak Haji memberangkat ke mereka umroh dan naik haji. Serta terus membangun masjid. Saat ini, Pak Haji telah membangun tujuh masjid tanpa bantuan dari pemerintah. Berawal dari lima bus, sekarang Pak Haji telah memiliki lebih dari 300 bus antar kota, antar provinsi atau akap. Bahkan sekarang PO Haryanto menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dengan memiliki lebih dari 300 bus dan mempunyai lebih kurang 2.000 karyawan. Saat ini, Pak Haji pun sering dijadikan motivator di beberapa stasiun TV swasta. Karena kisah perjuangan Pak Haji dalam membangun usaha dari nol tidaklah mudah. Yang terpenting, ikhlaslah dalam berusaha. Mulailah berusaha dengan keahlian yang kita miliki. Demikianlah sisi lain dari kisah Pak Haji Haryanto dalam membangun usaha transportasi darat yang menjadi salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi dalam membangun usaha karena orang sukses itu adalah orang yang telah melewati masa-masa kegagalannya. Sering-seringlah bersedekah walau kita bukan orang kaya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.